Dasar negara adalah suatu falsafah negara yang dijadikan sumber dari segala sumber nilai, hukum, tata tertib, dan lain sebagainya Dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara Dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, membentuk negara Indonesia menjadi negara kesatuan yang berbentuk republik Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti penting bahwa Pancasila berfungsi dan berperan menjadi fondasi dasar yang kokoh dalam berdirinya Indonesia Guna membentuk persatuan dan menjaga kesatuan kehidupan berbangsa dan bernegara Menjadi dasar negara tidaklah mudah untuk terus berdiri Pancasila sudah berupaya yang terbaik untuk tetap menjadi pedoman rakyat Indonesia Selain menjadi dasar negara, Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia Oleh karena itu, Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa Maka, nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi Dengan adanya Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah untuk dihindari Karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang seimbang, selaras, dan serasi Sehingga perbedaan apapun dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis dan penuh keanekaragaman Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus mampu menjaga nilai-nilai Pancasila tetap eksis Serta kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita Sehingga Pancasila dijadikan pedoman hidup bagi kita semua Untuk Indonesia yang lebih baik Saya, Naurin Yazgi, NIM-2009219 Jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur, kelas A Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia Salam Pancasila